Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dede Erli Kartikawati, Bidia Iswara dari BPSDM Hukum dan HAM Topik kita kali ini adalah tentang kontemplasi Apa itu kontemplasi dan bagaimana cara kita memperaktikannya? Mari kita ikuti Kontemplasi merujuk pada suatu tindakan atau proses pemikiran yang sangat mendalam Dimana seseorang merenung atau mempertimbangkan dengan seksama mengenai suatu konsep, ide, atau realitas Aktivitas kontemplasi seringkali melibatkan pemikiran yang tenang, fokus, dan reflektif Dalam suasana yang hening Serta dapat terjadi dalam berbagai konteks Termasuk aspek spiritual, filosofis, atau pribadi Cara mempraktekan kontemplasi Pertama, buat suasana yang benar-benar hening Yang tidak terganggu oleh suara apapun Kemudian matikan lampu di ruangan Anda Ketiga, rilekskan diri Anda dan pejamkan mata Keempat, putar video kontemplasi Misalnya video berikut ini Berikutnya, dengarkan setiap kata Dan hadirkan apa yang Anda dengar ke dalam hati dan pikiran Anda Selanjutnya, resapkan semua kata-kata Dan berikan makna ke dalam peristiwa hidup Anda Aku berjalan Menyusuri hari-hariku Dalam awal mendung Yang semakin gelap Dalam ketidakberdayaanku Aku datang kepadamu Di malam sunyi yang dingin Ya Allah Betapa kerdil diri ini dihadapanmu Yang sering tidak mensyukuri Segala nikmat yang engkau berikan Yang sering merasa tidak puas Atas segala karuniamu Padahal Nikmatmu Tak mampu lagi kuhitung Ya Allah Betapa aku telah menganiaya diriku sendiri Betapa aku telah menyuburkan penyakit di dalam jiwa ini Selama ini Tidak cahaya yang terang di dalam kalbuku Begitu banyak pertanyaan dan pikiran bergelut dalam sanubariku Tidak cahaya yang terang di dalam kalbuku Rasa putus asa kadang menghampiri Kegelisahan Dan berbagai rasa Yang membuat hati ini tak tentram lagi Aku menangis di malam yang kelam Menangis Karena aku telah membuat hitam kalbuku sendiri Menangis Karena kalbuku telah penuh noda dan dosa Menangis Karena selama ini telah semakin jauh darimu ya Rabb Ya Allah yang maha pengampun Di hari yang penuh berkah ini Aku memohon dengan penuh penyesalan Berikanlah ampunanmu Berikanlah kepadaku kekuatan Untuk mampu membaca petunjukmu Berikanlah kepadaku Kekuatan untuk bisa menempuh jalanmu Hamba sadar Betapa berat Ujian yang engkau tebar Untuk menguji hambamu Hamba sadar Hamba tak berdaya Maka tolonglah hamba Berikanlah hamba kesabaran Dalam menghadapi ujian Yang amat berat ini Dalam kehidupan kami Ya Allah Dalam setiap nafasku Dalam setiap sujudku Kepadamu Hamba memohon Jadikanlah diri ini Hambamu yang tunuk Hanya kepada engkau Dengan penuh kerelaan Dan keikhlasan Berikanlah hamba kekuatan Untuk teguh dalam kebenaranmu Ya Allah Yang maha pengasih Beri hamba kekuatan Untuk membedakan yang benar Dan yang salah Yang hak dan batil Dan bimbinglah hamba Agar keputusan-keputusan Yang hamba buat Adalah semata-mata Untuk mencari Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih